Ya, ya, ya Kita bunder-bunderin dulu setipis ini Hi geng, selamat datang kembali di channel mama Ini lagi-lagi mama di dapur Gak bisa namainya dulu Jadi hari ini Mama gak masak Masakan Indonesia Gak masak-masakan Austria Tapi Mama mau bikin pizza Ini sebenernya Udah tradisi keluarga kami sih Maksudnya Jadi kami ini sering banget bikin pizza sendiri di rumah Cuma memang belum pernah mama vlogin ya Ini dari mama masih pacaran sama abang Tunggu mama tutup jendelanya dulu Jadi dari mama masih pacaran sama abang Abang itu udah sering banget bikin pizza sendiri Homemade pizza gitu Cuma dia punya resep tersendiri ya Ini resepnya mama Sebenernya resep doughnya ini Apa ya, resep adonannya biasa aja sih Ya mama juga gak pernah Gak pernah nakar-nakar Jadi kalo kalian liat Kalian kira-kira aja sendiri ya Oke Dan hari ini tuh udah Kita udah janji ya Makidos Kalo kita bakal bikin pizza sendiri Mereka excited banget Jadi pertama-tama kita bikin Adonannya dulu Yang kita butuhin itu ada Tepung terigu Ini tepung terigu Olive oil Ini bahasa Jermannya ragi Ini keliatan kan Buat bikin roti Terus ada garam Dan ini akan kita isi dengan air hangat Terus wadah Udah Itu aja Jadi ini akan mama mix sendiri Pertama-tama kita mixnya di Di baskom gitu gengs Lihat kira-kira Sisa segini deh Ini dari sekilo Kira-kira sisa segini Atau kita tambahin aja lagi Tuh Nanti kalo kebanyakan adonan Bisa langsung di baking aja Bisa di baking Bikin Bikin roti biasa gitu Oke deh Terus kita masukin Si ragi Satu bungkus Kita aduk-aduk Garam Lalu ini kita ambil air hangat Jadi kalian kalo Mau ngeaktifin ragi Itu juga hati-hati ya Airnya tuh jangan kepanasan Karena raginya akan mati Jadi bagusnya tuh hangat-hangat Kuku gitu loh gengs Ini diaduk pelan-pelan Masukin pelan-pelan ke dalam Ini udah bisa nih Jadi kita masukin olive oil Dan sekarang waktunya kita Ngulen pake tangan Kita tabur dulu sama Jadi kalian Alasnya ini bisa kalian tabur dengan tepung Atau kalian oles dengan minyak Suka-suka hati Jadi dia ini udah menggumpal-gumpal gini Ini akan kita uleni dengan tangan Suka-suka hati Suka-suka hati Suka-suka hati Ini kurang lebih Mama ulenin tadi 10 menit Dia udah gak lengket nih Liat kan Sampai pulen Sampai kalis gini nih Terus ini kita diamin Kira-kira setengah jam Di dalam wadah Dan ditutup Cancer bed Kita bunder-bunderin dulu Kita bentuk-bunder gini Tara Mos-mosan ini Kita taruh di wadah yang baru Wadahnya dioles dulu sama olive oil Oke Dan kita tutup kain serbed Ini kita diamin Selama kurang lebih Setengah jam atau sampai dia Ukurannya jadi double gitu loh Oke sekarang Sekarang mari kita beresin Semua ini Terus kita siapkan toppingnya deh Ini geng setelah setengah jam mama diamkan Mari kita lihat hasilnya Mari kita lihat hasilnya gimana Wow Look at it Halo Mana sih kamu Kemana Halo Biasanya Aduh aduh Biasanya ini si abang yang bikin Ini harus kita inju Jadi mirip-mirip kayak bikin roti Jadi ini gak lengket tuh Jadi ini seperti yang kalian lihat Ini tuh gak lengket Ini tuh gak lengket Soft banget Cus Wuuu Kayak roti kan Ini kita pulenin lagi Terus kita bagi-bagi Tuh Tuh Jadi ini kita bagi-bagi Kita berlima ya Kita bikin enam deh Bulen banget Kalis banget Ini kalo ditipisin ya Seperti yang kalian lihat Ini adonan roti gengs Tuh Bisa kalian lihat Setipis ini Jadi kalo kalian mau bikin roti Juga bisa tuh lihat Kita bunderin Lalu ini kita diamin lagi bentar Yang besar nih Ini mama mau bikin nanti Adonannya dia yang fluffy gitu loh Semoga bisa Ini bisa langsung mama pulen ini sih Karena Abang dan Kidos doyannya Pizza alla Itali yang tipis-tipis banget Tapi ini jadinya bakal Gak tipis-tipis banget sih Oke Jadi ini kita biarkan aja gini disini ya Tuh Ini kan bersih nih Kasih yang tadi Terus kita tutup lagi dengan Dengan kain serbetnya Seperti ini Dan ini Ini mau langsung mama bikin Terus mama diemin Jadinya dia Adonannya ada waktu untuk ngembang lagi Baru dikasih topping gitu loh Terima kasih Tidak usah Tidak usah lebar-lebar banget kali ya Tidak usah lebar-lebar banget kali ya Tidak usah lebar-lebar banget kali ya Tidak pasti dia fluffy gitu loh Yang ini Yang ini cukup didiamkan 10-15 menit Yang belakang-belakang sana Terus ini kita tutup lagi Pake baking paper aja Seperti ini Sekarang kita siapin Ini ada keju parut Mozzarella Terus ada mozzarella Terus ada mozzarella yang utuh juga Ini nanti dipotong-potong Ini ada pasta tomat Pasta tomat organik Bio organik Ini salami Kalian juga bisa pake salami yang beef Dan ini ada Italian herbs Jadi ini bumbu-bumbu ala itali Ini akan mama campur ke Tomat Ini tadi Kita pinggirin dulu Kita kasih Kita kasih Sesuai selera aja gengs Extra oregano Nih Dan ini nanti kita tabur juga diatas pizzanya Jadi kita biarin disini Aduk deh Oke 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 Masuk Masuk Wee Ya 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 Ya